Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini aneh mau melihat beberapa pertandingan dari si Jinke yang udah di build dengan maksimal Jadi kalau kalian pengen main si Jinke, usahakan skill eksklusifnya itu level 40 ya Karena di level 40, itu si Jinke itu bisa bener-bener maksimal Karena kalau kita itu cuma level 30, jadi dia itu bisa mengeluarkan skill 1 ketika temen kita itu ada yang mati Nah kalau di level 40-nya, ketika dia itu udah ngebunuh musuh, maka dia itu juga akan bisa mengeluarkan skill 1 Kemudian damage dari si Jinke ini berdasarkan speednya ya Jadi semakin tinggi speed dari si Jinke, maka semakin gede juga damage yang dihasilkan oleh si Jinke Oke, langsung aja kita lihat pertandingan dari si Jinke Oke, sekarang kita langsung aja lihat gameplay dari si Jinke Nah disini untuk si Jinke-nya itu udah maksimal ya Nah kalau kita memainkan si Jinke udah maksimal, ini ngeliatnya itu enak loh Jadi ketika dia itu habis ngekill, dia itu bisa mengeluarkan skill 1 Tuh, skill 1, spam skill 1, skill 1 lagi Ya menurutannya lumayan seru kalau kita pengen memainkan si Jinke, oke Kita lihat ke pertandingan selanjutnya Disini ada si Jinke, kemudian juga ada si Thor Nah kita lihat ya, disini si Jinke-nya jalan duluan Karena si Jinke itu speednya itu paling kenceng daripada yang lain Jadi otomatis dia itu bisa jalan duluan, oke Dibunuh oleh si Thor Kemudian si Jinke nyepam skill 1 Tuh, keren sih Seriusan keren, kalau udah dibuild dengan maksimal ya Tapi kalau kita main si Jinke, kemudian ngebuildnya itu cuma sebintang 1, bintang 2 doang Menurutannya nggak usah sih Kalau ingin main si Jinke, ya kalau bisa langsung dimaksimalin Dan skill eklusifnya itu langsung level 40 Biarin ketika dia itu berhasil ngekill musuh ada yang mati Maka si Jinke itu bisa langsung ke skill 1 Oke kita lihat lagi pertandingan selanjutnya Disini si Angelo buat silapi barisan depan Jinke skill 1 ngekill Skill 1 ngekill Nyepam skill 1 lagi, oke skill 1 lagi Skill 1 lagi, oke nice ya Keren sih, seriusan keren Apalagi sekarang kan DPS tipe elemen api itu ya Cuman si Merlinya untuk sekarang ya Nah kedepannya disini ada si Charmin Kemudian ada si Jinke juga yang SSR-nya Jadi kalau kalian pengen main tipe elemen api Dia bisa ambil si Jinke untuk DPS-nya Oke jadi kurang lebih seperti itu untuk gameplay dari si Jinke Yang menurutannya kalau kalian pengen main si Jinke Harus dibuild dengan maksimal ya Biarin bener-bener bisa memanfaatkan potensi dari si Jinke ini Oke mungkin siap videonya Terima kasih dan bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih